Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sama'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kita melihatnya untuk menyebabkan diri saya Nama saya Buk Yunan Tapi orang-orang kebanyakan tahunya Wak Nisah Padahal Tisah itu nama anak saya Tapi orang tahulihnya nama saya Wak Nisah Tinggal di Terambah Polong, Palmera Ini saya mau cerita Sebenarnya sih ceritanya itu Mau saya ungkapkan hari yang pertama Tapi saya tidak bisa menentukan waktu yang boleh saya memilih disini Kalau masalah sakit, saya dari gadis Saya dari gadis sakit Kalau saya tidak sakit, tadi saya sudah jadi sarjana Tapi waktu itu saya jadi sarjana juga S2 S2 dulu, tidak sama dengan S2 sekarang Karena orang tua tidak mengizinkan saya untuk sekolah di luar kota Karena saya sering pingsan Tamat pun saya dalam keadaan pingsan Pernah mati suri dua kali Yang paling lama, satu bulan Kalau medis bilang koma Tapi kalau orang zaman dulu bilang mati suri Mati suri yang kedua itu satu bulan Semua warga, semua warga Sudah menyatakan saya itu meninggal dunia Orang sudah gali kumpul Sudah beli kain apaan Siap-siap saya mau dimandikan Saya hidup Saya hidup Tadak, maksudnya hidup lagi Sewaktu saya hidup Kembali Saya itu habis air tiga teko Minum itu habis tiga teko Saking hausnya satu bulan ya Tidak minum-minum, tidak mau katakan Jadi saya banyak minum Saking senangnya warga singkut Saya tinggal di singkut bu Singkut tau, Sarlangung Nah, saya tinggal di singkut Waktu itu umur saya sekitar 15 tahun Baru tangan MTS Setraja dengan SMP ya Saya sakit satu bulan lamanya Sudah digali kubur Sudah beli kain kapan Orang teman itu saya sadar Saking senangnya warga singkut Warga lupa nutup kuburan yang digali Ibu, sakit itu nyerlupa Karena lupa itu tadi Tujuh orang setiap hari meninggal Yang ketujuh baru ingat Kalau ukurannya belum ditutup Akhirnya orang masukkan batang pisang Ditutup, baru setau tidak ada yang tinggal lagi Itu boleh berpercaya, boleh tidak Tapi ini nyata Nyata ya, Bu Saya sering hilang Sering masuk sumber kosong Sering masuk rumah kosong Ujung-ujungnya banyak yang nempel padanya Tujuh orang yang ikuti saya Saya tak kong Tujuh itu bermacam-macam ketuk Ada yang lupu Ada yang pisu Ada yang kofong Banyak macam Lama-lama Pas masuk umur 11 tahun baru satu minggu Saya ditikahkan orang tua saya Ya sama suaminya sekarang Saya sampai nalui stres Karena saya punya keinginan untuk menjadi burung Bukan yang mau nikah Bukan yang pengen punya anak dulu Saya mau nikah di burung dulu Burung akamah Tapi tidak tercang Sumpah suka suka Saya sering mutul suami saya Iya sama Tapi dia sama Saya mutul setiap hari Karena saya tidak mutul seperti dia Kalau mutul saya suruh tidur Saya di bawah polong Tempat tidur Kalau mamak saya nantar kopi untuk dia Saya suruh mamak saya tidur semuanya Serius Saya tidak bohong Sekian tahun Sekian tahun Sehingga Tahun 87 Saya dikak 88 Lahirlah anak saya yang pertama Rempuan Itu pun saya mengandung Nyur Luar biasa sakitnya Satu tahun dalam rahim saya Besok saya mau ditarik Masuk dalam kandang kebuk Malamnya saya Cok mumpuk Luarnya Rapa-ruarnya 5 kilo setengah Rapa Nyur menghitung Kuatannya Seperti anak umur 2 tahun 2 tahun 2 Jadi saya bilang Sampai anak saya Tuh Aku hidup Sakit tau Bawa kau sakit Bukan enak Sakit memang bawa Kalau kita hampir 1 tahun 1 Lalu Kalau saya boleh bawa Sampai anak umur Berjalan Menjual Bukan 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 ditangani sama Ibu Yenita yang cantik manis juga jadi yang menempel di tubuh saya itu Ibu Yenita yang nariknya satu persatu satu persatu ditarik dengan saya tinggal satu yang belum bisa Ibu Yenita nariknya besar, tinggi, hitam itu hanya di situ, coba tanya itu belum bisa dia nariknya gak tahu satu yang bisa nariknya nanti tujuh satu yang belum diambilnya kalau setiap hari saya sekarang sudah 6 bulan di posko terapi sama Ibu Yenita saya termasuk pasien yang pake istimewa orang terapinya selasa, jumat satu minggu kalau saya dari Senin sampai ke minggu malamnya saya pake HP len menurut saya di politik saya sangat berterima kasih dengan Ibu Yenita Ibu, anak pokoknya semua relawan saya gak bisa sebutkan satu-satu saya juga terima kasih dengan logikologi yang hadapi jempatan saya diterima dengan baik saya juga disana terapi memang luar biasa Bu saya setiap pergi ke logikologi diantar sama suami saya hari pertama suami saya gak mau di terapi hari kedua saya datarkan saya tanggir dia terapi pulangnya dia bilang masuk akal kalau gak cuma dipegang ke Ibu Besak terus bilang sembuh pada dia tadi kan ketinggalan dia gak baru dia tunggu di mobil tapi cemanya rumahnya itu orangnya selalu mengatakan bukan apa-apa anda tuh di mobil tidur enggak apa-apa enggak apa-apa karena dia gak masuk akal dipegang kalau dipencet-pencet enak juga pada dia ini gak cepat dipegang besoknya ditanya lagi seorang jangkanya Bu, mana Bapak di mobil panggil Bu suruh terapi akhirnya saya bilang semuanya malulah tuh ditanya orang terus orang sayang dengan awak kok dapur gak mau masuknya sampai sekarang yang dulu jalannya kayaknya sekarang sudah lurus jalannya yang dulu matanya lalu asal merah asal baru baru dia terasa rupanya yang dipegang segitu itu itu mampaknya banyak kalau pagi ada dia Bu dia minta saya ada pagi tetap di terapi dia tapi dia bergabung gak mau kenapa dia gak mau dia gak mau tinggalkan sorak gak mau ninggalkan yasin dan sejama rancunan malam senen ada yasinan jadi dia gak mau melapas itu biarlah 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 sama anak sama maka itu kan nanti saya terapi dia makanya tadi ada saya gak tahu namanya sungguh saya terapi suami saya saya bilang mohon maaf perut saya sakit kenapa begitu katanya suami sendiri suruh orang lain saja ini nyabuk pegang walaupun pegang situ tapi menurut saya sakit entah saya bergurau entah saya suami saya kan ya dia bisa memahami itu maksud saya begitulah hebat yang lalu ditolok ibu rugi kalau kita gak mau bergabung kalau habis ini jangan seminar begini gak ada tentu kita kita saling pegang pegang jangan lalu menyebutkan sesuatu penyakit jangan dipendam sendiri yang terakhir saya sangat terima kasih sekali sama guru yang datangnya dari Sulawaya saya gak tahu namanya orang saya tiba sampai 3 tahun tulang menggok saya bengkok melengket kekulut 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 dokter bilang harus dioperasi saya takut kalau tadi sudah banyak operasi kalau pun urut dibilangnya lagi diperbaiki umur saya tidak panjang itu pun gak bisa lurus hari ketiga dibuka sama guru itu cakranya yang disini benar-benar sakit saya merasakan ada suatu benda yang bergerak-gerak lurus semalaman saya tidak tidur saya gak bisa merati saya meditasi sekali saya periksa tunang ekor saya lurus bagus saya sangat berterima kasih hampir 3 tahun saya berteritahu kurasa pada ibu yang penyak-penyak seperti saya ibu sudah disana tengah bahwa ibu tidur seperti suami saya sakit kepalanya tidur kalau saya gak mau kalau saya tidur ibaratkan saya mati nah sekarang semenjak berat dalam mitologi daripada saya ada yang lain-lain biasanya saya kopinya nonton nonton pilen rakon kata gitu tapi kalau sekarang gak saya meditasi nah itulah ibu yang bisa saya sampaikan jika ada yang tidak senang di hati mohon dimakan saya ya ibu sekali lagi saya maaf assalamualaikum selamat menikmati